Halo Sobat Budaya, kembali lagi di channel Perdisert. Kali ini akan dibahas mengenai fungsi pasukan merah atau pasukan elit suku daya di Kalimantan yang dipimpin oleh Panglima Cilak. Simak videonya sampai habis. Bagi masyarakat Pulau Kalimantan secara umum, pasti sudah mengenal para pasukan merah atau pasukan khusus suku daya yang ada di Kalimantan. Karena mereka selalu hadir apabila ada acara-acara besar kebudayaan daya seperti Gawidaya atau Pesta Panen Padi yang dilangsungkan setiap tahunnya di Kalimantan. Pasukan merah diketuai atau dipimpin oleh Panglima Besar Suku Daya, yaitu Panglima Cilak. Nama lengkap dari pasukan daya adalah Pasukan Merah dari Borneo Bangkule Rajang. Nama Bangkule Rajang sendiri adalah berasal dari nama kerajaan suku daya yang ada di Kalimantan Barat pada zaman dahulu, yang bernama Kerjaan Bangkule Rajang. Mengapa dinamakan Pasukan Merah? Warna merah sendiri identik dengan suku daya yang secara filosofis berarti tak kenal takut dan penuh semangat. Saat ini jumlah anggota pasukan merah diklaim mencapai 50 ribu yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah sehari-hari beraktifitas seperti biasa, sesuai dengan profesi masing-masing. Tetapi selalu siap, sedia, ketika diturunkan langsung oleh Panglima Cilak. Berikut adalah fungsi utama dari Pasukan Merah dari Borneo Bangkule Rajang Suku Daya. Yang pertama, melestarikan adat dan budaya daya. Pasukan merah sebenarnya sudah ada sejak dahulu, yaitu saat adanya Kerjaan Bangkule Rajang yang dipimpin oleh Patih Bumantar. Pada asal sekarang, Panglima Cilak kembali mengangkat Pasukan Merah untuk terus tetap melestarikan adat dan budaya daya agar tidak hilang. Ini sangat penting mengingat di zaman modern sekarang ini banyak budaya yang tergerus hilang. Yang kedua, menjaga hutan adat di Kalimantan. Panglima Cilak pernah berkata, Tuhan tidak lagi menciptakan tanah, tapi manusia terus bertambah, maka tanah ini harus dijaga, ucapnya. Kelestarian alam dengan menjaga hutan adat terus dilakukan oleh Panglima Cilak dan Pasukan Merah di mana-mana melalui kunjungan mereka di penjuru-penjuru Kalimantan. Orang daya tidak bisa lepas dari hutan. Hutan adalah supermarket tanpa bayarnya suku daya. Air bersih, udara bersih, tumbuhan dan minyatang semuanya dari hutan. Dan itu semua sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi orang daya tidak pernah berlebihan mengambil dari yang dibutuhkan karena mereka mempunyai hukum adat yang mengatur pengambilan sumber daya hutan. Yang ketiga, mengawal ketat acara-acara kebudayaan suku daya seperti Gawai Daya di Kalimantan. Bahkan Gawai Daya atau perayaan Pesta Panen Padi merupakan festival besar suku daya di Kalimantan. Bahkan acara ini selalu menghadirkan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Tugas Pasukan Merah adalah bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan Gawai Daya agar berjalan dengan kondusif. Apabila ada pihak-pihak luar yang mengganggu acara Gawai Daya, Panglima Jilah dan Pasukan Merah tidak tinggal diam. Mereka akan menghukum barang siapa yang mengganggu pelaksanaan acara besar suku daya tersebut. Empat, ikut serta dalam menentoskan masalah kriminalisasi dan ketidakdilan yang dialami oleh orang daya. Orang daya mempunyai solidaritas yang kuat karena itu semua sudah diajarkan secara turun-temurun oleh leluhur suku daya. Mereka tidak akan tinggal diam apabila ada kriminalisasi dan ketidakdilan bagi suku daya. Sebagai contoh, lima orang peladang yang ditangkap karena sedang membakar ladangnya akhirnya dibebaskan karena para pasukan merah dan aliansi-aliansi daya terkait terjun langsung ke pengadilan sintang meminta para peladang untuk dibebaskan. Perlu diketahui bahwa berladang itu adalah sistem kerja yang sudah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi identitas bagi suku daya. Mereka juga tidak membakar secara berlebihan semua ada aturan baik itu cara membakar dan api selalu dijaga. Memperhatikan musim dan arah angin serta melibatkan warga lain yang ladangnya bersotelahan. Kemudian kasus kriminalisasi penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan, Pak Fendi Buhi yang memperjuangkan kelestarian hutan adat di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Ia ditangkap karena dengan tuduhan pencurian, kemaktaan, dan terlampasan. Fendi akhirnya dibebaskan setelah Komisi Nasional untuk Hak Asesi Manusia dan Aliansi Masyarakat Adat Pusantara dan para organisasi-organisasi suku daya yang ada di Kalimantan beserta Panglima Jilah dan Pasukan Merah turun tangan mengecam tindakan tersebut. Yang kelima, Pasukan Merah atau Pasukan Elit Dayak siap menjaga Tanah Dayak di Kalimantan dan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila. Pasukan Merah Dayak adalah pasukan yang cinta akan tanah telurnya atau tanah Kalimantan. Pasukan Dayak cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu mereka selalu siap sedia apabila negara membutuhkan mereka kapanpun itu. Kawan-kawan ini adalah Pasukan Dayak yang siap membela Dayak. Kapanpun? Berkah inilah Pasukan Dayak yang akan menjaga tanah air Dayak, tanah air Kalimantan. Hei, Jogaya! Berkah inilah Pasukan Dayak yang akan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kita semua. Adil Catalino, Bacuraminkasaruga, Basengan Kajubata! Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga budaya dan alam kita selalu lestari sampai kapanpun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan salam budaya. Terima kasih atas perhatian kita semua.